Ini pohon kayu manis. Ini kayu manis putih. Kayu manis putih. Yang dia punya kambiun. Ini tipis. Kalau kayu manis merah, kalau pohon segede ini, dia punya kambiun, dia punya kulitnya itu sudah tebal. Dia punya aromanya lebih pedas kalau kayu manis. Lebih tajam ya. Kalau manis merah. Ini cara, ini sebenarnya, kalau sebesar ini sudah bisa panen. Tapi kalau orang petani-petani di sini kalau panen, orang bilang ke orang sekarang ada baras. Artinya, kita jaga image yang seperti itu, sehingga orang akan panen walaupun besar begini. Nanti sampai dia besar kayak pohon kayu manis. Nah, itu baru orang panen. Jadi orang sini itu punya kemaluan tinggi. Maksudnya rasa malam tinggi. Rasa malam ya tinggi. Jadi, kadang-kadang orang potong pisang misalnya ya. Kalau pisang itu belum ada tanda mata. Orang tidak akan potong. Daun dari pohon kayu manis seperti ini. Ini daunnya. Ini rantingnya. Pohon kayu manis. Kayu manis putih. Dalam sisi persaudaraan di sini sangat kuat. Daunnya, daun kayu manis. Kemudian gotong royong itu sangat kuat. Ketika ada orang yang bangun rumah, ketika ada orang yang ini, pasti semua berbunuh-bunuh. Walaupun tanpa dipanggil. Daun-daun bau. Babari dan sebagainya. Ketika datang, masih-masih datang bau roko, masih nasi, datang bau beras, segala macam. Tapi itu orang makin rame-rame. Ini kayu manis. Cara kupasnya seperti ini nih. Kalau kita orang kupas, dia pikulitkan biurnya dulu. Begini. Syukur. Kemudian, baru kita ambil sesuai dengan kebetulan atau pesanan. Biasanya satu jingkal. Seperti itu. Supaya, ini satu jingkal berarti kurang lebih 20 cm. jadi prosesnya, kulitnya begitu. Tapi ini saya cuma beragakan. Biasanya di kupas semua full. Kemudian baru-baru kita belah, kita kuliti. Sampai di rumah baru kita tarik-tarik. Kalau kita tarik sini, repot. Rumit nanti. Jadi ini saya cuma beragakan saja. Jadi, sisting kupasnya seperti itu. Ini cara kupas kayu manis. Jadi kalau, ini karena dia bisa langsung kupas. Pada saat ujung mudanya sudah tumbuh, berarti kulit kambiunnya itu, dia tetap ikut akar-akar mudanya akan di bawah juga tumbuh, sehingga dia punya air, kadar air atau getahnya itu banyak. Sehingga kita bisa kupas. Tapi kalau ujung mudanya belum tumbuh, kalau kayu manis merah, potong kupas baginya tidak bisa. Biar harus melakat. Berarti ini sudah siap panen ya? Ya, ini sudah siap panen. Ujung muda yang itu, daun itu. Jadi ini, jadi, mengupas seperti itu. Ini kan memang saya punya, saya berani. Saya berani. Ya, ya. Parang-parang. 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 Saya manis ini. Parang-parang. Parang-parang. Oh, ya. Saya. Jadi ini setelah ukuran begini, baru kemudian kita jemur. Jemur. Setelah kalau kita jemur, dia sudah melengkung sendiri. Ini dia sendiri. Baru kemudian, kita ikat dalam lingkaran. Kita ikat jadi 10 potong, 10 batang ini. Satu ikat. Di harganya dengan 5.000 rupiah. Itu harganya turun atau naik? Kalau dulu itu 25 rupiah. 5.000 rupiah ya sekarang? 25 rupiah bisa beli beras tahun-tahun. Sekarang 5.000 rupiah ya? Iya. Lagi turun harganya ya? Tapi di pasar 10.000 rupiah. Makanya pasarannya 10.000 rupiah ya. Sekarang malah dibeli kilo. Tadi ukuran ini berapa? Satu cengkel? 20. Iya. Paling... Satu cengkel. Mau apa nama? Ukuran saya tahu. Mau ini? Kita bikin ukuran dulu, Pak. Bawahnya juga bisa. Bawahnya bisa. Cara panen kayu manisnya. Ini enggak panjang, pendek tuh. Iya. Jadi kita kalau misalnya satu jengkel dudini. Atau dua jengkel. Ini. Terlalu banyak ciul. Supaya biar agak... Jangan terlalu banyak... Bahwa barang bawaannya. Kita biasanya dua-dua jengkel. Supaya agak panjang-panjang begini. Baru nanti setelah di rumah, Baru kita potong-potong. Oh. Biar lebih cepat? Iya. Biar lebih cepat. Kayak gitu. Jadi supaya dia sama. Jadi sekarang kita ukur. Kita ukur begini. Setelah ukur. Jadi. Begitu. Sampai di sini. Jadi yang paling bawah sudah kita ambil lagi. Karena pada saat itu kita potong atau tebang. Tebang. Satu kali depan ya sudah tebang? Tebang. Oh. Sekali panen langsung tebang. Jadi begini. Sebenarnya sistem di Jawa itu kita kulit-kulit sebelah saja. Kalau di Ambon kayaknya. Kalau di sini kalau kita kasih kulit di sebelah, besoknya mati. Karena sistem tanah. Tanah mungkin di sini. Postur tanahnya mungkin tidak sama seperti daerah-daerah Jawa. Kalau daerah Jawa mungkin kadar airnya lebih banyak. Kalau di sini kan gunung berapi. Ini sehingga kalau kita kulit tubuh begini besoknya kering. Kalau kering sayangnya. Maka sistem panen di sini adalah tebang langsung. Sehingga orang banyak-banyak tebang habis. Ini kira-kira dia umur berapa ini? Ini... Pak Samsir Andili dua periode. Belum lama. 20 tahun. 20 tahun kok Pak Samsir? 20 tahun. Tama Pak Haji Burdua. Pak Haji Burdua? 20. Pak Haji Ghani dua? Eh. Nyamuk dulu. Pak Samsir Andili pertama kali jadi wali kota. Jadi saya tanah. 20 tahun lalu. Dan belum dipanen sampai sekarang. Hari ini dipanen. Hari ini. Karena saya juga... Spesial buat kita. Spesial. Alhamdulillah. Sehingga pada saat beliau diantik menjadi wali kota. Saya tanam kayu manis putih. Wah, iya memang. Sudah bulu tahu ya. Sudah. Sudah lanjut Pak. Tapi karena memang kun... Apa? Sombar-sombar loh. Sudah bulu tahu. Masa hari ini. Kayu manis putih. Itu ada perbedaan antara kayu manis putih sama kayu manis merah? Ada. Kayu manis merah di ujung muda lebih merah. Jadi merah. Kemudian dia punya kampiunnya itu lebih tebal. Di kampiunnya itu lebih tebal. Iya. Biar dia kembali. Kemudian kayu manis putih dia puyuh muda. Tidak terlalu merah. Dia punya kampiunnya juga lebih tipis. Oke guys. Ayo. Oke guys. Kalau kayu manis manfaatnya untuk bumbu masak. Bumbu masak. Terus bahan-bahan kosmetik juga. Bahan kosmetik juga. Pengganti gula bisa juga? Bisa. Bukan. Aroma. Itu sepertinya. Dia punya aromanya. Apa yang carikan hari ini? Aroma. Tadi isang.